Intro Si Tuhan, shalom semua Belum semua, shalom Yang terima shalom dari saya bisa lamekan tangan Wow, si Tuhan ya Bersyukur hari ini kita balik kembali di Bada Army of God Siang hari ini saya merasakan betul hadirannya Ada di tengah-tengah kita yang percaya katakan Amen Amen, saudara Dan setiap kita hari ini Terus memiliki komitmen Memiliki kerinduan untuk terus dekat Dalam hadirannya, karena di dalam hadirat Itulah sumber Damai dan sukacita ada dalam hidup kita Yang percaya katakan yes Oke ya, nah Hari ini kita akan belajar bersama-sama Saya akan Angkat satu topik yaitu Precious pressure Herta yang tak ternilai Ya, hari ini kita belajar satu hal Ini kerinduan Tuhan buat setiap kita Yang ready katakan yes Kita akan tangkap bersama-sama Saya pun juga akan menangkapnya Saya akan juga rindu untuk Juga mengalami akan perkara-perkara Tuhan Saya percaya kita semuanya juga tidak boleh ketinggalan Oke Nah, setiap orang pasti memiliki suatu hal Yang mereka anggap bernilai Ya Adakah yang tempat ini Tidak Punya barang-barang berharga Saya percaya setiap kita punya Betul? Apapun itu Entah itu outfit Entah itu periasan mungkin Atau gadget Ataupun mungkin kendaraan Atau Ataupun yang hari ini Engkau miliki Ataupun Engkau miliki koleksi Ya Siapa yang disini punya koleksi sepatu? Angkat tangan tinggi-tinggi Saya mau tak Ada yang punya koleksi sepatu gitu ya Sepatu Yang resmi Sepatu basket Sepatu bola Sepatu tenis Semua punya gitu Ada? Ya Saya percaya setiap kita Pasti punya Banyak hal yang Kalian Gemari dan Kayak buat Jadi suatu Sebuah koleksi gitu ya Saya Punya temen Dia Punya koleksi Mobil-mobil yang kecil Namanya Hot Wheels gitu Ada yang disini Yang suka Hot Wheels Ada ya Dan mereka tuh gak Punya koleksi Waduh Banyak banget gitu ya Di rumah itu Sampai Dibuatkan lemari khusus Isinya mobil-mobil yang kecil Semua Karena Bagi Temen saya Hot Wheels itu berharga Gitu Ya Entah mau Uang Yang penting Aku punya koleksi banyak Ya Demikian setiap kita hari ini Army of God Ya Tidak hanya Berbicara soal juga Tentang Barang Ada sesuatu yang terlihat Tapi Sesuatu yang bernilai itu juga Mungkin Kebersamaan atau hubungan Dengan orang-orang sekitar kita Ya Baik itu keluarga Sahabat Teman Ya Kita pun anggap bahwa Itu pun juga sesuatu yang berharga Setuju ya Apapun itu Sesuatu yang berharga Di dalam hidup kita Tidak mungkin Kita akan Perlakukan dengan sembarangan Betul Kalau Sesuatu itu berharga Pasti kita akan Jaga Kita akan sangat berhati-hati Untuk Mempergunakannya Kita akan Berhati-hati Untuk memakainya Seperti itu ya Jangan sampai lecet Gitu ya Sekali Mobil lecet Ketuk pusing Minta ampun Betul ya Ada yang punya mobil Dan mengaku-aku Iyaku Mahal Tapi betul Sesuatu yang berharga Pasti kita akan Jaga Yes Dan setiap Kita hari ini Pasti punya Nah sekarang Pertanyaannya Saudara Bagaimanakah Dengan Tuhan kita Apakah Tuhan Di dalam hidup kita Adalah Pribadi Yang bagi kita Adalah Sesuatu yang Sangat bernilai Dalam hidup kita Jawab sendiri ya Dalam hati kalian Masing-masing Apakah Tuhan Di dalam hidup kita Seperti Judul pada Siang hari ini Is God The precious treasure Dan ini menjadi Kerinduan Tuhan Karena Tuhan Itu adalah Allah yang cemburu Faktanya Firman Tuhan Berkata bahwa Allah adalah Allah yang cemburu Dia tidak Mau ada Satupun Siapapun Yang menggantikan Tata hati ini Selain Tuhan Dan biarkan Ini menjadi Pertanyaan Buat saudara Dan saya Terutama Di tempat ini Apakah Tuhan Yang hari ini kita Sembah Yang hari ini kita Datang Hari ini kita Sembah Dia Adalah Pribadi yang Begitu berharga Dalam hidup kita Atau hanya Sekedar Religion Atau hanya Sekedar Ya percayaan Agamaku Tetapi Saudara Yang menjadi Kerinduan Tuhan Saat ini Tuhan Tuhan gak butuh Apa yang hari ini Kau punya Tuhan gak butuh Apa yang hari ini Kau milik Seberapapun Barang-barang berharga Ataupun Orang-orang Yang terberharga Di dalam hidupmu Jangan sampai Itu menggantikan Pribadi Tuhan Di dalam hidup kita Yang mau katakan Amen Hari ini Saudara Kita mau Sungguh-sungguh Tangkap Hati Tuhan Bahwa Tuhan Biarkan dia Satu-satunya Di dalam hidup kita Nah Kita mau belajar Sama-sama Saudara Kita buka Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 Supaya kita Mengerti Begitapah Pentingnya Pribadi Tuhan Di dalam Kehidupan kita Anak-anaknya Bagaimana Posisi Tuhan Di dalam hidup kita Itu akan menentukan Kehidupan kita Kedepan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 Demikian firman Tuhan Tetapi harta ini Kami punyai Dalam bejana tanah liat Supaya apa Saudara Nyata Katakan nyata Bahwa kekuatan Yang melimpah-limpah itu Berasal dari Allah Bukan dari diri kami Saya baca sekali lagi Saudara Tetapi harta ini Kami punyai Dalam bejana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan Yang melimpah-limpah itu Berasal Dari Allah Bukan dari diri kami Nah Kita mau belajar Lewat kehidupan Rasul Paulus Saudara Ya Paulus Sebenarnya itu Sedang membuka Sebuah rahasia Kehidupannya Paulus itu Coba membuka Ini loh Kartu asku Kenapa aku Dipakai Tuhan Luar biasa Kenapa aku Sampai titik Akhir Aku bisa berkata Aku telah menyelesaikan Pertandingan baik Dan aku tetap Melihara iman Dan dia punya iman Yang besar Bahwa Aku percaya Bahwa Tuhan Sudah sediakan Mahkota Yang abadi Apapun yang aku lakukan Ini Tuhan Sudah sediakan Yang terbaik Dengan kekalan Mengapa Paulus Tidak pernah mengeluh Sekalipun harus Mengalami aniaya Sekalipun Mengalami cacimaki Sekalipun Harus Mengalami Apa yang namanya Penjara dan Diderah Tidak mungkin Tidak Paulus apakah Sama dengan kita Sepakat Kalau Paulus Juga adalah manusia Amin Tetapi Saudara Mengapa Kok Di dalam setiap Pelayanan Paulus Kalau Nanti Anda baca Ayat-ayat selanjutnya Saudara Di doa Koritus 4 Disitu dikatakan Saat aku Dicaci Tetapi Aku Tidak Merasa Bahwa aku ini Jadi orang Yang paling gagal Aku tetap bersyukur Aku tetap Kuat Sekalipun Aku dijauhi Sekalipun Aku Dihina Kalau aku orang Kristen Aku tetap bersyukur Kok bisa ya Ada orang kayak gini Mungkin Ya Kalau Zaman-zaman sekarang Apalagi Kita Aktif Kita Apa ya Sungguh-sungguh Sama Tuhan Kita melayani Tuhan Saat kita masuk Di dalam pergaulan Teman-teman kita Yang mereka Tanda kutip Juga belum kenal Tuhan Atau mereka belum Sungguh-sungguh sama Tuhan Mungkin mereka berkata Kamu kok Holy sekali Minggu diajak main Tidak mau Minggu siang Kita janjian Kamu nolak Selalu nolak Selalu nolak Kamu mesti berkata Aku ibadah oke ya Aku ceg ya Seperti itu Dan kita mungkin Merasa kok Gara-gara ini Mungkin banyak Teman Mungkin awal-awalnya Dekat tapi kok jauh Gara-gara aku Dekat sama Tuhan Tetapi saat kita jaga Sikap hati ini Saat kita jaga Hidup kita Kualitas hidup kita Apapun yang terjadi Seperti Paulus berkata Kalau Aku ini Hanyalah bejana tanah liat Tetapi yang di bejana itu Ada harta rohaninya Bayangkan ya Sebuah bejana Yang kosong Yang tidak Isinya apa-apa Yang begitu rapuh Kalau dipukul Sama palu Atau dijatuhkan Ke tanah Tetapi Dipandang Tuhan Berharga Saat di dalam itu Ada hartanya Saudara Sekarang tak banyak Saudara Dengan bejana kosong Tetapi di dalamnya Ada harta yang berharga Menurut kalian Bejana ini Punya nilai enggak Yang setuju Punya nilai Saya lihat Angkat tangan Yang setuju Bejana ini Ada nilainya Angkat tangan Setuju ya Kenapa di dalamnya ada apa Ada hartanya Orangnya enggak akan melihat Bejana itu Tapi melihat Apa yang ada di dalamnya Nah ini loh saudara Paulus sedang membuka Sebuah rahasia Mengapa Paulus itu begitu Diurapi Tuhan Sehingga You know Eropa Asia Itu bisa dimenangkan Sama Orang ini Dan Mengalami akan Tangisan pertobatan Rahasianya apa Karena Paulus Dengaran baik-baik Aram Yohgat Kan dia punya sesuatu Yang berharga Di dalam dirinya Kita mau belajar Di 2 Korintus 4 E7 Tetapi Harta ini Kami punyai Dalam bejana Lihat Harta Ya Perhatikan kata harta Saudara Kalau kita mau belajar Di versi terjemahan Yang lain Saya coba cari Di versi Amplifiable Itu ditulis Precious Treasure Harta Karun Harta yang terpendam Yang Sangat Bernilai Harganya Jadi tidak hanya Sekedar harta Tetapi Precious Treasure Itu artinya Ternyata Saudara Injil Atau kabar baik Tentang keselamatan Wow Bagi Paulus Guys Dengarkan Ternyata Harta ini Bukan sekedar Materi Ternyata Bukan sekedar Berkat yang Dia terima Tetapi Bagi dia Injil Atau Keselamatan Yang dia terima Bagi dia Adalah harta Yang sangat berharga Yang saya katakan Amin Itu loh Yang dipegang Paulus Dalam kehidupannya Itu yang membuat Kehidupan Paulus itu Tidak pernah ngalami Apa yang namanya Daud Mungkin banyak Orang yang berkata Aku kok ngerasa Down ya Aku kok ngerasa Gak semangat lagi Melayani Tuhan No Kalau saya bilang Kalau kita hidup kita Di dalam Tuhan Hidup kita Betul-betul Mengalami Apa namanya Harta ini Yang berbicara tentang Injil Keselamatan Itu berbicara tentang Anugerah Yang kita terima Seharusnya Kita gak punya Alasan lagi Untuk kita berkata Aku mundur Aku Aku down Atau Apapun Apapun Bentuknya Seharusnya Itu bukan Jadi alasan Karena apa Saudara Di dalam hidup kita Kita sudah terima Anugerah besar itu The missing grace Hari ini Kita diselamatkan Yang percaya Katakan Amin Tidak ada Satupun yang hari ini Yang akan Masuk Kedalam Kebinasaan Kekal Hidup kita Percaya dengan mulut Hati yang percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Itu dia maksud Paulus Injil yang kita terima Guys Itu adalah Harta yang bernilai Yang percaya Katakan Amin Itu yang membuat Paulus Menyalah-nyalah Satu-Naini Tuhan Paulus akan Selalu excited Yes Aku tidak takut Aku Walaupun Siap menghadapi Sesuatu yang Berat ke depan Aku harus menghadapi Maut sekalipun Tetapi aku punya Harta-haruhan ini Aku sudah terima Keselamatan Aku sudah terima Sesuatu yang Gekal Demikian kita Army of God Dengarkan baik-baik Kalau kita hari ini Kau sudah percaya Kau sudah diselamatkan Sebenarnya Kau pun sama dengan Paulus Kau punya Kunci rahasia itu Kau punya Kekuatan yang sama Untuk sanggup Melakukan Segala perkara Dan roh kudus Yang akan mengurapi kita Melakukan perkaraan besar Yang percaya katakan Amin Yang percaya katakan Yes Itu saudara Itu yang hari ini Tuhan mau Dalam hidup kita Supaya kita sadar Oh ternyata Tanpa disadari Kita anak-anak Tuhan Kita punya Sesuatu yang berharga Ternyata Harta yang tak Ternilai itu Ada di dalam Hidup kita Anak-anaknya Nah Oleh sebab itu Kita tangkap saudara Ternyata Harta yang dimaksud Paulus Adalah Keselamatan itu Yang dari Tuhan Nah Kemudian saudara Bejana tanah liat Harta ini kami punya Dalam bejana tanah liat Itu Kalau di Amplified Bible Itu dijelaskan tentang Human Trailty Itu berbicara tentang Kelemahan manusia Ya Kalau kita berbicara tentang Bejana tanah liat Seperti apa yang Saya sampaikan itu Bicara tentang Pribadi yang rapuh Mudah pecah Ya Di single Dikit aja Itu pasti sudah Goyang gitu ya Tetapi kenapa Pertanyaannya Harta itu Sebenarnya Harusnya disimpan Di berangkas Betul enggak Secara Secara Apa Logika aja Ngapa sih Apa ya Perhiasan Atau barang-barang Yang berharga Kita masukkan Hanya dalam Celengan Tanah liat Contohnya seperti itu Yang tinggal di Pukul langsung pecah Dan kita langsung ambil Itu cara pandang dunia Tetapi Tuhan Enggak seperti itu Tuhan mau Cari barang-barang Yang rapuh Malahan Untuk menyimpan Harta Yang mulia itu Itu berbicara apa Saudara Taulus menyadari Sehebat-hebatnya Seseorang Dia tetap Manusia yang punya Keterbatasan Atau kelemahan Kita ini loh Kita ini tuh Bagaikan Debu dan tanah Firman Tuhan Katakan Bokmeh Kita Bisa lakukan Apapun Tetap Saudara Kitalah tetap Manusia Ada satu titik Kita akan Menemukan Batas kemampuan kita Batas kekuatan kita Dan Tuhan Tahu God knows Katakan Seperti ini God knows Tuhan Tahu Tuhan yang Ciptakan kita Sampai Tuhan berkata Di kejadian Tuhan Ciptakan kita Menurut gambar Dan rupa Allah Kenapa Tuhan Ciptakan kita penuh Dengan kelemahan Pertanyaan itu Ya enggak Pernah sadari enggak Kita itu Seperti Image-nya Tuhan Seperti itu Tapi kok Tuhan Ciptakan kita Dengan perkelemahan ya Duh Tuhan Apakah Tuhan Ciptakan Sebuah produk Yang gagal Tidak Tuhan Tidak pernah Buat produk Yang gagal Saudara dan saya Bukan produk gagal Amen Tetapi Kenapa Tuhan Buat kita Seperti halnya Berbadi Yang seperti Bejana Tahlia Supaya kita Sadar betul Bahwa hidup kita Tanpa Tuhan Adalah sia-sia Hidup kita Tanpa Tuhan Nothing Kita tidak Ada apa-apanya Tanpa Tuhan Di dalam hidup kita Oleh sebab itu Hari ini Kita sadari Bahwa kita Kalau memang Kita manusia Sadari Saya pun juga demikian Saya juga sadari Kuyo pun juga punya Kelemahan Banyak Tapi saya tidak Mau hidup Di dalam kelemahan itu Never Tapi biarkan Kelemahan itu Saya serahkan sama Tuhan Tuhan Saya tahu Aku lemah di area ini Pimpin aku Tuhan Nah Saat kita berkata Pimpin aku Tuhan Disitulah Pemakaian Tuhan itu Sempurna Atas hidup kita Amen Disitulah Kita akan merasakan Penyertaan Tuhan Yang mungkin Kita tidak Salah kerjakan Akhirnya kita bisa Kerjakan Mungkin kita Tidak bisa Pikirkan Rencana Kedepan Karena mungkin Kita Punya Kelemahan Tetapi Tuhan kita Padahal Tuhan Yang sanggup Untuk melakukan Jauh Kedepan Rencananya itu Jauh Di atas Rencana-rencana kita Jalan-jalannya itu Jauh Di atas Jalan-jalan kita Yang setuju Katakan Amin Sebab itu Saudara Jangan buat Planning Sendiri ya Jangan buat Perencanaan Sendiri Jangan buat Segala sesuatunya itu Dengan kekuatan Sendiri Tetapi Libatkan Tuhan Taruh Di bawah kaki Tuhan Tuhan Aku mau kerjakan Ini Tuhan Aku punya Planning ini Tuhan Aku mau sekolah Di sini Aku mau Lakukan ini Tuhan Aku punya masa depanku Aku punya bisnis Seperti ini Tuhan Aku buat ini Buat ini Buat itu Aku mau Pasok ke area sana Area sini Aku mau Kembangkan Setiap Apa yang hari ini Tuhan percekan Dalam hidupku Taukah kau Saudara Saat kau katakan Seperti itu Saat kau Berikan ruang Untuk Tuhan Bekerja dalam hidupku Apa yang kau Buat itu Saudara Itu semuanya Tuhan akan Pegang satu Pas satu Mana Mana usahamu Mana Sekolahmu yang Pengen Mana hari ini Yang Aku anak Tekang Kendali Yang percaya Katakan Amin Bangga sama Tuhan kita Enggak Hari ini Amin Saudara Yang bangga Berikan sorak Sorak Bawa Tuhan Allah kita Yoh Haleluya Come on Armin of God Sadari betul Tidak ada Alasan lagi Untuk kita Merasa Bahwa kita bisa Tuhan Tuhan gak suka Pribadi yang sombong Saudara Tuhan gak suka Dengan pribadi yang Berjalan Sendiri Tapi karena Keputusannya Sendiri Untuk berjalan Sendiri Tuhan pun Juga akan Melepaskan Keputusannya Tetapi Saudara Kita akan Lakukan itu Dengan Kekuatan Kita Sendiri Juga Capek Saudara Capek Apapun yang hari ini Kau punya Dalam hidupmu Tuhan 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 Keputusannya Mengandalkan Otak Kita Sama Talenta Yang kita Punya Hanya Hanya itu Hanya itu Tidak Tidak Akan Ada Sesuatu Yang Mulia Di Dalam Hidup Kita Yang Berharga Ini Loh Itu Yang Berbicara Soal Yang Di Dalam Harta Rohan Itu Berbicara Pribadi Yesus Itu Nah Oke Kita Harus Ngerti Saudara Dia Yang Yang Sudah Pikul Kelemahan Dan Menanggung Penyakit Kita Dia Yang Sudah Pikul Kok Kelemahan Kita Kalau Kita Akui Kita Lemah Kita Serahkan Sama Tuhan Tuhan Sudah Tanggung Itu Di Atas Kayu Salib Tuhan Sudah Tebus Itu Semua Makanya Saudara Paulus Sampai Berkata Saat Kalau Aku Lemah Tuhan Aku Kuat Tidak Mungkin Saudara Paulus Ngomong Aku Lemah Sebab Itu Aku Kuat Orang Yang Lemah Lemah Belum Makan Yang Lemah Tapi Tidak Saudara Orang Ini Sampai Berkata Walaupun Secara Jasmani Aku Turun Turun Tetapi Secara Rohani Akan Semakin Naik Kenapa Paulus Menemukan Sesuatu Yang Kekal Di Dalam Hidup Paulus Menemukan Sesuatu Yang Abadi Yang Tidak Tergantikan Oleh Apapun Dan Itu Berharga Di Dalam Hidup Bers 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 Jangan Marah Kalau Kamu Dikatain Lemah Dan Orang Tenggara Jangan Apa Tersinggung Kalau Kamu Tenggara Tenggara Dengarkan Saudara Kalian Kalian Semua hari ini Mungkin Orang-orang Terdekatmu Kata Kau Lemah Tenggara 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 Karena Dia Yang Selamatkan Aku Dan Dia Tinggal Di Dalam Aku Saat Aku Lemah Dia Menjadikan Aku Semakin Kuat Yes Saat Aku Mengalami Kejatuh Ada Pribadi Yang Terus Angkat Aku Dan Aku Tetap Berjalan Bersama Dengan Dia Yang Percaya Katakan Amin Percaya Yesus Ada Di Dalam Hati Kita Yes Amin Itu Saudara Jadi Kelemahan Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Sebenarnya Adalah Kekuatan Kita Sebenarnya Dan Mengapa Kita Diberikan Kelemahan Supaya Kita Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Indah Ya Tuhan Bentuk Kita Supaya Kita Menyadari Bahwa Kita Memang Tanpa Tuhan Kita Nggak Isapa Apa Sebab Itu Tuhan Ajar Paulus Dan Demikian Mengajar Kita Supaya Kita Memiliki Hidupan Hati Seperti Bejana Itu Supaya Kita Sadar Betul Tuhan Suka Dengan Pribadi Yang Rendah Hati Tuhan Suka Dengan Pribadi Yang Terus Mengingat Tuhan Tuhan Suka Dengan Pribadi Yang Terus Selalu Rindu Bersama Dengan Dia Sepanjang Wabuh Dan Selalu Berkata Tuhan Tanpamu Tuhan Aku tidak bisa Berkata Apa Tanpamu Tuhan Aku tidak bisa Melayani Tuhan Kalau dipercaya Seperti ini Tanpamu Tuhan Aku tidak bisa Memimpin Tanpamu Tuhan Aku tidak bisa Melakukan Segala Sesuatu Itu yang Tuhan Mau Dan Biarkan Tuhan Itu Menjadi Yang Pertama Dan Utama Di Dalam Hidup Kita Yang Mau Katakan Amen Secara Kemudian Selanjutnya Di Korintus 4 Ayat Ketujuh Tetapi Harta Ini kami punya Dalam Bejana Lihat Supaya Nyata Bahwa Kekuatan Yang melimpah Limpah Itu berasal Dari Allah Bukan dari Kekuatan Yang melimpah Itu berbicara Soal apa Itu berbicara Soal Keagungan Itu berbicara Soal Kebesaran Itu berbicara Juga Tentang Otoritas Tentang Kuasa Tuhan Yang Dinyatakan Dalam Hidup Kita Ya Kekuatan Yang melimpah Itu bukan Lahir dari Diri kita Sendiri Melainkan Itu yang Dari Tuhan Dinyatakan Dalam Hidup Kita Ternyata Apa yang Kita kerjakan Saat kita Melibatkan Tuhan Dalam Hidup Kita Itu Betul-betul Punya Dampak Dan power Yang besar Nah Lantas Mengapa Manusia Biasa Seperti Kita Yang Lemah Dipakai Untuk Mengerjakan Misi Besarnya Yes Dan Tuhan Tetap Tetap Mau Pakai Kita Karena Ini Alasannya Saudara Tuhan Mau Supaya Setiap Kita Menerima Sesuatu Yang Bernilai Itu Berbicara Tentang Kuasa Tentang Apalagi Keagungan Tentang Apalagi Kebesaran Dan Biarkan Itu Semuanya Ada Di Dalam Hidup Kita Dan Kita Lakukan Untuk Dia Itu Dia Desen Tuhan Itu Dia Rencana Tuhan Di Dalam Hidup Saudara Dan Saya Kalau Hari Ini Kita Merasa Lemah Bersyukur Hari Ini Karena Disitulah Ada Ruang Untuk Tuhan Bekerja Di Dalam Hidup Yang Mau Katakan Amin Nah Oleh sebab Itu Kita Harus Tahu Tuhan Akan Memperlengkapi Dengan Otoritas Kuasa Dan Pengurapannya Dan Oleh sebab Itu Kita Sadar Bahwa Kita Adalah Anak-anaknya Yang Diurapi Tuhan Katakan Sama dirimu Sendiri Aku Adalah Orang Diurapi Tuhan Kata Aku Adalah Orang Diurapi Tuhan Percaya Saudara Kalau Diurapi Tuhan Amin Tetapi Banyak Orang Masih Berpikir Loh Bahwa Pengurapan Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Amat Sakral Pengurapan Itu Hanya Dimiliki Oleh Orang-orang Tertentu Misalnya Pak Kembala Pak Pendeta Pemimpin Pemimpin Rohani CGL Mereka Orang Diurapi Sedangkan Berapa Merasa Aku Belum Banyak Bisa Melayani Ini Itu Mungkin Aku Belum Diurapi Tuhan Tapi Bukan Itu Maksudnya Pengurapan Pengurapan Itu Saya akan Jelaskan Saudara Supaya Kita Ngerti Bagaimana Pengurapan Itu Bekerja Dalam Hidup Kita Nah Pengurapan Itu Sebenarnya Adalah Manifestasi Dari Hadirat Tuhan Sebuah Manifestasi Dari Hadirat Tuhan Dan Arti Landai Pengurapan Itu Adalah Dropping Oil Dropping Oil Artinya Minyak Yang Di Oles Kalau Kita Belajar Di Perjanjian Lama Saudara Saat Seseorang Diurapi Itu Pasti Tandanya Ada Minyak Yang Ditumpahkan Atau Minyak Yang Dioles Dan Di Perjanjian Lama Tidak Semua Orang Menerima Pengurapan Hanya Tiga Orang Atau Hanya Tiga Jawatan Yang Berhak Menerima Pengurapan Itu Ada Tiga Saudara Yang Pertama Adalah Raja Yang Kedua Adalah Imam Yang Ketiga Adalah Nabi-Nabinya Tuhan Hanya Ketiga Orang Ini Yang Berhak Menerima Pengurapan Itu Tetapi Saudara Di Perjanjian Baru Saat Yesus Datang Dan Dan Saat Yesus Naik Ke Surga Dia Berjanji Pada Saat Dia Naik Ke Surga Kelak Dia Akan Berikan Kuasa Urap Urap Urapan Itu Buat Setiap Orang Yang Percaya Padanya Jadi Tidak Hanya Sekedar Raja Imam Ataupun Nabi Nabi Tetapi Setiap Orang Yang Percaya Padanya Menerima Kuasa Kita Lihat Ayatnya Di Kisah Para Rasul Ayat Yang Pertama Kisah Para Rasul Pasal Yang Pertama Ayat Yang Kedelapan Kita Baca Bersama Sama Ya Kisah Rasul Pasal Yang Pertama Ayat Yang Kelapan Kita Baca Dengan Penuh Iman Karena Ini Menjadi Deklarasi Kita Bahwa Hidup Kita Penuh Akan Kuasa Amin Dalam Hitungan Ketiga Dua Satu Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Saudara Dan Saya Akan Menerima Kuasa Ini Janji Tuhan Buat Setiap Kita Saudara Saat Roh Kudus Turun Dalam Hidup Kita Percayakan Saudara Bahwa Kuasa Otoritas Itu Juga Dalam Hidup Kita Saat Kita Percaya Yesus Buat Tuhan Dan Juru Selamat Kita Disitulah Kuasa Roh Kudus Dan Itu Berbicara Tentang Pengurapan Tuhan Dan Tuhan Pun Juga Secara Rohani Itu Juga Mengolesi Minyak Dalam Kehidupan Kita Saat Kita Percaya Wadah Yesus Itu Saudara Nah Saat Kita Menerima Kuasa Firman Tuhan Berkata Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Selanjutnya Ini Dia Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Katakan Saksi Memberi Kesaksian Dengan Menjadi Saksi Itu Berbeda Ya Memberi Kesaksian Dan Menjadi Saksi Itu Beda Bedanya Apa Ya Memberi Kesaksian Itu Hanyalah Menceritakan Pengalaman Atau Sesuatu Yang Sudah Terjadi Sebelumnya Hanya Sekedar Cerita Ya Oh Barusan nih Di jalan Ada Rame-rame Ternyata Ada Kecelakaan Di sana Seperti itu Ya Banyak orang Bisa melihat Dan Bisa berkata Oh Seperti itu Adalah Mendengar Kesaksian Tetapi Saksi Saudara Itu Adalah Pribadinya Sendiri Yang Mengalami Pengalaman Itu Secara Pribadi Dan Kita Perlengkapi Dan Memiliki Sesuatu Sehingga Apa yang Kita Alami Orang Pun Ngalami Juga Itu Dia Maksudnya Jadi Saksi Saudara Jadi Saudara Kalau ada Sesuatu Yang Terjadi Contohnya Dengan Contoh Yang Tadi Pasti Yang Kepolisian Cari Itu Adalah Saksi Yang Betul Saksi Bukan Hanya Sekedar Kerumunan Orang Yang Memberikan Cerita Cerita Wapun Itu Benar Adanya Tapi Tetap Yang Cari Adalah Saksi Kunci Saksi Kunci Yang Mengerti Secara Betul Apa Yang Terjadi Saat Itu Demikian Tuhan Pun Demikian Tuhan Memakai Setiap Hidupan Kita Tapi Hanya Sekedar Kita Hanya Sekedar Tanda Kutip Cerita Eh Tuhan Itu Baik Loh Tuhan Itu Baik Loh Eh Bersyukur Loh Ini Seperti No Tetapi Yang Lebih Dari Itu Tuhan Itu Ingin Setiap Kita Jadi Pribadi Yang Menerima Sesuatu Yang Dari Tuhan Itu Dan Kita Diperlengkapi Dan Kita Memiliki Apa Yang Tuhan Janjikan Itu Itulah Dia Saksinya Tuhan Itu Yang Tuhan Mau Seharusnya Posisi Saksi Nah Kemudian Lanjut Di ayat 1 Yohanes 2 Ayat 20 Saya akan Tunjukkan Saudara Supaya Kita Diteguhkan Bahwa Hidup Kita Pun Seharusnya Sudah Ada Pengurapan Di Dalam Hidup Kita Di 1 Yohanes 2 Ayat 20 Firman Tuhan Berkata Tetapi Kamu Telah Beroleh Apa Saudara Pengurapan Katakan Pengurapan Pengurapan Dari Yang Kudus Dan Dengan Demikian Kamu Sudah Mengetahuinya Wow Berarti Sudah Jelas Sekali Firman Tuhan Berkata Bahwa Kita Telah Sudah Terima Pengurapan Itu Dari Yang Kudus Itu berbicara Tentang Holy Spirit In us Itu berbicara Rohnya Yang ada Dalam Hidup Kita Itu Yang Sudah Memberikan Pengurapan Dalam Hidup Kita Jadi Dengarkan Hari ini Duduk Di Tempat Ini Anak Tuhan Dan Hidup Kita Sebenarnya Sudah Ada Pengurapan Yang Dari Kudus Itu Yang Bicara Katakan Amen Dan Kita Sudah Mengetahunya Dan Kita Sudah Tahu Bahwa Kebenaran Itu Berbicaranya Oleh Sebab itu Saudara Saya Akan Kasih Simple Definition Tentang Urapan Saudara Supaya Kita Mengerti Dan Sungguh Sungguh Apa Itu Urapan Jadi Kita Tidak Terus Anti Sama Urapan Atau Misalkan Seperti Ini Kita Merasa Kita Kurang Pengurapan Gitu Saat Kita Ngalami Sesuatu Ya Diba-diba Kita Dikit-dikit Datang Sama CGL Kita Tolong Doakan Aku Urapi Aku 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 Mau Melayani Tuhan Aku Mau Ujian Tolong Ya Tolong Ya Tetap Saudara Hati Kami pun Tetap Melayani Kami Tetap Mendoakan Tetapi Kami Bukan Sumber Urapan Itu Sumber Urapan Itu Tetap Dari Siapa Dari Yang Kudus Itu Yaitu Tuhan Seharusnya Engkau Juga Berlari Wada Dia Jadi Apa Itu Urapan Urapan Itu Kuasa Tuhan Yang Dianugerahkan Untuk Setiap Kita Untuk Menyelesaikan Kehendaknya Dan Melakukannya Atau Melakukan Segala Sesuatu Itu Bukan Dengan Cara Kita Tetapi Dengan Cara Siapa Cara Tuhan Dengan Caranya Itu Dia Definisi Sebuah Urapan Urapan Itu Diberikan Kepada Setiap Kita Anak-anaknya Tidak Tidak Sekedar Pendeta Atau Hamba Tuhan No Tetapi Setiap Kita Yang Percaya Pada Yesus Tuhan Kerman Tuhan Berkata Supaya Kita Menyelesaikan Kehendaknya Dan Kita Melakukan Bukan Dengan Cara Kita Tetapi Dengan Caranya Tuhan Di Dua Korintus Satu Ayat Satu Dan Dua Dua Biar Ayat Ini Juga Meneguhkan Setiap Kita Firman Tuhan Berkata Sebab Dia Yang Telah Meneguhkan Kami Bersama Semadengan Kamu Di Dalam Kristus Adalah Allah Yang Telah Mengurapi Katakan Mengurapi Kemudian Mematrekan Katakan Mematrekan Tanda Miliknya Atas Kita Dan Yang Memberikan Roh Kudus Di Dalam Hati Kita Sebagai Jaminan Dari Semua Yang Telah Disediakan Untuk Kita Saya Tanya Lagi Saudara Diurapi Tuhan Kok Tidak Ada Yang Amin Saudara Diurapi Tuhan Saudara Diurapi Tuhan Amin Saudara Oke Saya Mau Tanya Sekali Sambil Angkat Tangan Saudara Diurapi Tuhan Angkat Tangan Tinggi Tinggi Jangan Diturunkan Dulu Percayalah Tanan Kiri Anda Tepuangi Tidak Ada Yang Bawa Badan Semua Mandi Sekarang Saya Tanya Apakah Kalian Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Amin Kalau Amin Tetap Angkat Tangan Tidak Berarti Artinya Apa Saudara Kita Semuanya Diurapi Oleh Tuhan Amin Percaya Engkau Diurapi Tuhan Kalau Percaya Tidak Terima 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 Tuhan Yes Kita Semuanya Diurapi Tuhan Jadi Ayo Kita Hari ini Punya Otoritas Dan Kuasa Dari Tuhan Berani Mendoakan Berani Melayani Kalau Misalkan Ada Anggota CK Teman Teman Di sekolah Yang butuh Didoakan Jangan Cari-cari CGL Kak Ini Mau Minta Didoakan Pelepasan Kau Tolong Aku Tidak Isan Doakan Dia Sedang Sakit Minta Didoakan Kesembuhan Jangan Cari Kami Ya Kita Semuanya Diurapi Tuhan Amen Come on Doakan Karena Otoritas Yang sama Itu Tuhan Taruh Juga Atas Hidupmu Berani Layani Karena Spirit Yang sama Itu akan Membuat Setiap Orangan Mengalami Pemulihan Dan Kesembuhan Amin Tuhan Memakai Mu Juga Tidak Hanya Setiap Kami Kami Ada Tempat Ini Atau Koko CCC CGL Yang Ada Tempat Ini Coach Yang Ada Tempat Ini No Setiap Kita Punya Autoritas Yang Sama Untuk Kita Melakukan Perkara Yang Bersar Yang Pernah Katakan Amin Nah Saudara Saya akan Berikan Ilustrasi Terakhir Supaya Ini Meneguhkan Kita Tujukan Gambar Ya Oke Saya Tidak Jualan Bola Basket Ya Saya Tujukan Aja Satu Contoh Yang Membuat Kita Mengerti Pentingnya Pengurapan Dalam Hidup Kita Ya Ini Adalah Bola Basket Spalding Ya Original Resmi Harganya Sekian Betul Ya Teman-teman Yang Suka Basket Harganya Yang Segitu Ya Sekitar 199 Ribu Ini Diambil Dari Salah Satu Aplikasi Jual Beli Online Dan Harganya Segitu Saudara Ya Harganya Memang Seperti itu Karena memang Kalau kita Mau Melihat Rata-rata Bola Basket Kalau kita Mau beli Harganya Itu Sudah Fokus Tetapi Lihat Yang Selanjut Slide Selanjut Itu dia Bolanya Sama Saudara Ya Sporting Tetapi Apa yang Membedakan Apa yang Bedakan Ada Tanda Tangan Tanda Tangannya Siapa Ternyata Tanda Tangannya Mega Bintangnya Basket Michael Jordan Michael Jordan Science Sporting NBA Basketball Harganya Itu berapa Saudara Ya Kalau itu Di rupiah Kan harganya Sekitar 150 Juta 778 Sekian Apa yang Membedakan Bulanya Sama Betul Tetapi Apa yang Membedakan Bulanya Ini Ditanda Tangan Oleh Mega Bintang Dan Itu Dilelang Reganya Sekian Saya berkata Pada Saudara Demikian Hidup kita Hari ini Mungkin Kita Anggap Kita Hanya Sekedar Bola Basket Biasa Saudara Tapi Saat Ada Tinta Emas Yang Terukir Di dalam Hidup Itu Yang Nulis Ada Pemilik Hidup Kita Yaitu Tuhan Yang Nasih Tanda Tangannya Hidup Kita Tuhan Sudah Mematrekan Tuhan Sudah Mata Tanda Tangan Supaya Boleh Dijadi Milikku Itu Berbicara Pribadi Kita Lihat Nilainya Pun Berbeda Saat Kita Sadar Betul Bahwa Kita Berharga Disitulah Karena Ada Tuhan Yang Berikan Roh Kudusnya Dan Mematrekan Hidup Kita Dan Kita Jadi Apa Miliknya Katakan Aku Ini Milik Tuhan Saat Kita Dimiliki Tuhan Hidup Kita Pun Bernilai Harganya Amin Saudara Percaya Bahwa Harta Yang Berharga Itu Dalam Hidup Amin Amin Saudara Mari Sama Sama Saya Percaya Step Kita Hari Ini Tangkap Sesuatu Dan Pasti Kau pulang Hari ini Hidupmu Takkan Sama Lagi Kau Akan Memiliki Otoritas Kuasa Wibawa Ilahi Itu Ada Dalam Hidupmu Saat Kau Berjalan Di Dalam Otoritas Dan Kuasa Tuhan Yang Mau Katakan Amin Yang Mau Hidupnya Semakin Dipakai Tuhan Katakan Yes Aku Mau Puji Tuhan Mari Sama Sama Yuk Kita Panggit Berdiri